Pemuda yang viral selesai mengecor jalan rusak di Pekanbaru memakai dana pribadi telah ditangkap. Pelaku bernama Gary berusia 30 tahun yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Tim Raskrim Polresta Pekanbaru menangkap pelaku aksi teror lempar palu ke rumah toko milik Bambang di Jalan Parit Indah Pekanbaru. Kasat Raskrim Polresta Pekanbaru Kompol Andri Setiawan pada Rabu 5 April kemarin mengatakan pelaku bernama Gary adalah seorang ODKJ. Penangkapan Gary dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP dengan melakukan pengecekan di kamera CCTV di Ruko Bambang dan titik-titik lainnya secara berulang pada selasa 4 April kemarin. Hasil olah TKP akhirnya membuat Tim Raskrim Polresta Pekanbaru mendapat informasi tempat tinggal pelaku dan menangkap pelaku. Dengan hasil tersebut, polisi mempertemukan pelaku dengan Bambang dan menyimpulkan. Kasus teror tersebut tak dilanjutkan proses hukumnya oleh korban. Bambang mengaku telah bertemu dengan pelaku pelemparan bernama Gary Amanda. Mereka bertemu dengan Gary dan keluarga di Polsek Bukit Raya pada Rabu 5 April kemarin. Sebelumnya, Bambang, pemuda di Pekanbaru memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak menggunakan uang pribadi miliknya. Ia merogoh keceknya untuk menyewa truk Molen berisi semencor ke Jalan Delima serta dua kali di Jalan Parit Indah, Kota Pekanbaru. Kedalaman lubang di Jalan Delima diketahui mencapai 10 cm dengan lebar lebih dari 1 meter. Warga setempat sudah bolak-balik mengeluhkan kondisi tersebut, tetapi Pemkot Pekanbaru belum juga memperbaikinya. Jalan Delima rusak di depan Sekolah Abdurab Pekanbaru atau Toko Besar Jumbo Mart. Kondisi jalan berlubang di sisi kanan dan kiri jalan, hingga akhirnya menyebabkan banyak pengendara motor terjatuh. Perbaikan di Jalan Delima ini yang ketiga kalinya terjadi. Pertama di Parit Indah, kedua di Parit Indah, dan untuk ketiga di Jalan Delima. Semuanya menggunakan dana pribadi milik Bambang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!